Liburan akhir tahun ini mendorong peningkatan omset penjualan oleh-oleh khas Madura. Omset penjualan para penjual oleh-oleh di akses tol Suramadu meningkat hingga 100%. Liburan akhir tahun membawa berkah bagi para penjual oleh-oleh khas Madura yang berjualan di sepanjang akses tol jembatan Suramadu, Jawa Timur. Banyaknya orang yang melintas di jembatan terpanjang di Indonesia ini turut mendorong omset penjualan oleh-oleh. Buah tangan yang banyak diminati adalah kain batik tulis khas Jawa Timur, hiasan kulit kerang, serta kaos bergambar jembatan Suramadu. Buat oleh pulang ke Jember, Ma. Kaos sama baju anak-anak. Dari-dari cindera mata. Nah ini untuk belinya sih rencananya pengen buat sama teman-teman kantor aja. Karena disana kan ada yang ke Pulau Harapan juga sama ada yang kesini. Nah salah satu yang kesini itu kita sembilan orang. Yang dibeli apa itu, Ma? Yang dibeli saya ada beli opak, terus beli... Ya pengennya sih pengen beli surat kayak gini sih sama sepertinya buat kantor yang satu aja. Buat mereka kenang-kenangan. Sejak libur Natal, omset penjualan oleh-oleh di toko milik Irnas meningkat hingga 100 persen. Dari sebelumnya 2 hingga 3 juta rupiah per hari. Alhamdulillah rame banget 100 persen dari biasanya. Yang paling banyak di buru wisatawan ini apa, Bu? Kaos-kaos Suramadu pokoknya oleh-oleh khas Suramadu lah. Khas-has Madura. Batik-batik. Selama ini, akses tol jembatan Suramadu menjadi tempat istirahat favorit warga yang akan menyeberang dari Surabaya ke Madura maupun sebaliknya. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.